Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyari kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyari otot, bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita. Dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau BBLR bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Ada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal. KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ada baiknya kalian segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!